Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan Kali ini kita masih membahas video materi video pembelajaran terkait dengan mata kuliah akuntansi biaya Dan kita masih membahas untuk topik bahasan berupa cost concept and cost accumulation Sekarang kita berada di video materi part atau bagian yang keempat Di video materi part keempat ini kita akan membahas khusus tentang cost related to volume of production Atau biaya, total biaya apabila kemudian dikaitkan dengan volume of production Pembahasan tentang cost related to volume of production singkatnya, simpelnya Itu nanti kita akan membicarakan tentang fixed cost dan variable cost Kalau kita berbicara tentang fixed cost versus variable cost Sebenarnya pembahasan lebih detil, lebih rinci itu ada di Kalau di bukunya Pak Charter itu ada di chapter 3 Yaitu tentang cost behavior analysis Untuk chapter 3 cost behavior analysis itu sudah ada materi video pembelajaran yang sudah saya buat Bisa dilihat di channel youtube saya Yang judulnya adalah cost behavior analysis Nah khusus untuk pembahasan kita kali ini Yaitu cost related to volume of production Saya tidak akan membahas secara detail Karena rincian detailnya sudah ada di video yang disini Namun akan dibahas semacam kulit luarnya saja Semacam fondasi dasar pokok-pokok inti dari Apa yang dimaksud dengan fixed cost dan variable cost Sebagai pengenalan juga kepada kita bahwa Oh kalau belajar akuntansi biaya nanti ada loh Istilahnya namanya adalah fixed cost atau biaya tetap dan variable cost atau biaya variable Nah kita mulai pembahasan kita untuk cost related to volume of production Yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa ketika kita membicarakan cost atau biaya dikaitkan dengan volume of production Yang mana nanti akan terklasifikasikan biaya itu pada intinya ke dalam dua macam Yaitu fixed cost dan variable cost Ini merupakan bentuk lain dari klasifikasi biaya Jadi ini masih sama dengan yang di part tiga Dimana kita membahas cost of product Dimana disitu ada biaya DM, DL, FOH, manufacturing cost, and so on Kemudian di part yang kedua Kita juga membahas mengenai direct cost versus indirect cost Nah itu hal-hal yang sudah kita bahas itu Itu merupakan klasifikasi biaya Tidak ada jurnalnya, tidak ada pencatatannya Hanya semacam pengkategorian dan kemudian bisa dihitung-hitung nilai atau jumlahnya Demikian pula dengan cost related to volume of production Ketika nanti kemudian kita menemui Oh ada biaya yang namanya fixed cost Kemudian oh ada biaya yang namanya variable cost Itu juga tidak ada jurnalnya Itu semata-mata hanya berkaitan dengan pengklasifikasian atau kategorisasi dari biaya Bedanya adalah kalau di part yang kedua ada direct versus indirect Itu klasifikasi biaya based on traceability-nya Kemudian ada DM, DL, FOH Ada manufacturing cost, ada non-manufacturing cost Di video materi part yang ketiga Itu adalah klasifikasi biaya based on Kaitannya dengan proses produksi Nah sekarang ini yang akan kita bahas nih di part yang keempat ini Nanti ada fixed cost dan variable cost Serta semi-variable cost kalau mau ditambah satu Itu klasifikasi biaya based on Kaitan atau relasi antara total cost dengan volume of production Oke ya Nah Kalau kita berbicara tentang cost terkait dengan volume Cost terkait dengan volume of production Maka sebenarnya kita sedang berbicara mengenai perilaku biaya Dalam kaitannya dengan cost driver Saya ulang Ini yang penting yang harus kita pahami dulu Ketika kita membicarakan cost Dalam hal ini adalah total cost Cost yang mana Pak? Any kind of cost Saya tidak membatasi bahwasannya disini adalah manufacturing cost Tidak Cost disini maksudnya adalah any kind of cost Any kind of cost Berbagai macam cost itu dapat dilihat apakah dia bersifat fixed atau variable Ketika dikorelasikan dengan volume of production Ya Oke Jadi saya ulang Cost terkait dengan volume itu adalah berbicara mengenai perilaku biaya Yaitu membicarakan perilaku antara Kaitan antara total cost Atau cost Any kind of cost Dengan cost drivernya Atau pemicu biayanya Oke Jadi judul ini Cost related to volume of production Kalau kita mau Analogikan Atau kita sulihkan Atau kita gantikan dengan Terminologi Kalimat yang saya tulis ini Maka cost ini merupakan total cost Kemudian volume of production ini Merupakan cost driver Oke Jadi ada korelasi antara Cost driver atau pemicu biaya Dengan total costnya Oke Pak saya masih bingung Apa itu cost driver? Oke Tidak ada masalah Apa sih yang dimaksud dengan cost driver? Kita bahas Cost driver Terjemahan bahasa Indonesia Secara lugas Dari sisi kebahasaannya Adalah Pemicu biaya Apa itu pemicu biaya Atau cost driver? Yaitu Variable Atau sesuatu hal Suatu hal Yang berkorelasi Dengan naik Turunnya Suatu biaya Kita ulang Cost driver atau pemicu biaya Adalah Suatu hal Nah sesuatu hal itu adalah Merupakan variable Atau variable Variable Yang nanti akan Berpengaruh Terhadap Naik turunnya Suatu biaya Maksudnya bagaimana Pak? Saya masih belum jelas Oke Jika Variable tersebut Atau hal tersebut Yang merupakan cost driver Itu Dinaikkan Maka Efeknya adalah Total costnya meningkat Harus ada efeknya Ya Harus ada efeknya Kemudian Jika Variable tersebut Diturunkan Maka Total costnya Akan Menurun Ya Biasanya nih Biasanya Ketika Cost driver itu Dimanipulasi Dimanipulasi Atau diubah Itu maksudnya Bisa dinaikkan Bisa diturunkan Maka kemudian Total cost Atau Total biayanya Akan berubah pula Bisa meningkat Bisa menurun Tapi sejalur ya Maksudnya gini Ketika cost drivernya itu Dinaikkan Maka biayanya Pasti meningkat Atau Kalau enggak Diem aja Tetap Enggak mungkin Cost drivernya Dinaikkan Lalu biayanya Malah turun Ya Itu dalam konteks Long range Itu enggak mungkin Contohnya adalah Gini misalkan Kita Beli Satu unit Pulpen Harganya 10 ribu Misal Ya Kita beli Satu unit pulpen Harganya 10 ribu Kalau kita beli Unit Lima unit pulpen Maka kita Akan mengeluarkan Biaya sebesar Lima puluh ribu Oke Kemudian Kalau kita Beli pulpennya itu Sepuluh unit Maka kita akan Keluarkan Seratus ribu Kalau seratus unit Kita beli pulpennya Maka kita akan Mengeluarkan Seratus Dikalikan Sepuluh ribu Satu juta Gitu ya Itu Jadi enggak mungkin Kok kemudian Pulpennya Yang dibeli Pulpennya itu Bertambah Yang dibeli Meningkat Item pulpen Yang dibelinya Kemudian Costnya Harga belinya Kok kemudian Malah turun Ya itu enggak mungkin Ya itu maksudnya Begitu Jadi dalam contoh Kita tadi Ketika kita Membeli pulpen Maka Cost drivernya Tentunya adalah Jumlah pulpen Yang dibeli Ya Jumlah pulpen Yang dibeli Itu cost driver Total costnya apa Total costnya adalah Total biaya pulpen Tadi ada 10 ribu 50 ribu 100 ribu 1 juta Oke Itu total costnya Nah kita Hendak melihat Atau meneliti Kaitan antara Cost driver Dengan Total cost Yang tadi Di contoh saya Tadi Cost drivernya Adalah jumlah pulpen Yang dibeli Loh pak Berarti bisa juga pak Ini cost drivernya Itu yang lainnya Oh bisa sekali Kalau perusahaan itu Misalkan Bahan bakunya itu Misalkan beli balok kayu Semakin banyak Balok kayu Yang dibeli Maka total direct materialnya Akan semakin besar Kan gitu Total raw materialnya Akan semakin besar Kan gitu Ya Jadi Cost driver macam-macam Cost driver itu Bermacam-macam Nah ini ada kaitannya Enggak nih Cost driver dengan Total costnya Oke Nah kaitan itulah Yang akan kita lihat Ya Kaitan itu yang akan kita lihat Contoh cost driver Contoh cost driver itu Seperti tadi ya Jumlah pulpen ya Berarti ini jumlah produk Ya Jumlah produk Jumlah pulpen yang dibeli tadi Itu adalah jumlah produk Atau saya singkat Key Key disini adalah Quantity Ya Quantity Makin banyak quantity Atau key Makin besar pula Manufacturing cost Dan sebaliknya Saya ulang Makin banyak quantity Kuantitas Makin besar pula Manufacturing costnya Nah Cost related to volume of production Yang dimaksud dengan cost driver Yang mana pak Berarti pak Yang dimaksud dengan cost driver Kalau begitu disini Di konteks pembahasan kita Yang ini adalah Volume of production Inilah yang merupakan Cost driver Oke Kalau volume of production Nanti kaitannya dengan Manufacturing cost Misalkan PT ABC Menghasilkan Satu unit meja Dengan PT ABC Menghasilkan Sepuluh unit meja Tentu saja Manufacturing costnya Berbeda Apa yang menjadi Pemicu Perbedaan Total cost Ketika memproduksi Satu unit meja Dengan Sepuluh unit meja Kayu Jawabannya adalah Yang membedakan Kuantitinya Oke Paham ya Sehingga Jumlah unit meja Yang dihasilkan Atau volume Of production Of meja kayu Itu merupakan Cost driver Sementara Total costnya Atau costnya Yang disini Ini Adalah Kuantiti Meja kayu Yang dibuat Oke Paham ya Sampai disini ya Oh kalau begitu Cost related to volume Of production Ini pembahasannya Adalah mengkorelasikan Atau mengaitkan Antara cost driver Dengan total cost Paham ya Sampai disini Oke Itu Kesimpulan yang Hendak kita Rumuskan Sampai Pembahasan kita Yang sampai disini Itu kesimpulannya Bahwa kita Membicarakan Kaitan atau korelasi Atau hubungan Antara cost driver Dengan total cost Oke Nah kita Sudah berkenalan Dengan istilah Atau terminologi Namanya Total cost Oke Total cost Total cost itu Tidak berdiri sendiri Kalau ada istilah Namanya total cost Maka Disampingnya Ada terminologi Namanya Unit cost Atau cost per unit Jadi ada Cost total Atau total cost Dan ada juga Unit cost Atau cost per unit Sama saja itu Oke Apa itu total cost Total cost Saya singkat TC Ya Total cost Atau TC Merupakan total biaya Atas suatu Cost object Saya ulang Total cost Itu merupakan Total biaya Atas suatu Cost object Jadi kalau tadi Saya membeli Sepuluh unit Pulpen Setiap pulpen Satu unit Harganya sepuluh ribu Sehingga totalnya Adalah seratus ribu Maka seratus ribu Itu disebut Sebagai Total cost Yaitu Total biaya Atas pembelian Sebanyak Sepuluh unit Pulpen Pulpennya Itu merupakan Cost object Paham ya Kebalikan dari Total cost Itu adalah Unit cost Saya singkat UC Unit cost Itu sama dengan Cost per unit UC Atau unit cost Merupakan Biaya per unit Atas suatu Cost object Jadi kalau yang Ditanya Cost object Eh sorry Unit cost nya Atas pulpen Tadi Contoh saya yang beli Pulpen tadi Berapa Cost per unit nya Atau UC nya Berapa UC nya tentu saja Adalah sebesar Sebesar Sepuluh ribu Rupiah Per unit Nah sepuluh ribu Itu merupakan UC Kalau saya beli Sepuluh Berarti Seratus ribu Itu merupakan TC Nah kalau begitu Bisa kita tarik Simpulan dong Bahwa TC Atau total cost Itu adalah Sama dengan UC Atau cost per unit Dikalikan dengan Cost driver Dalam contoh saya tadi Cost driver nya adalah Jumlah unit Pulpen yang dibeli Oke Saya ulang Sehingga TC Sama dengan UC Kali CD Total cost Adalah sama dengan Cost per unit Dikalikan dengan Cost driver nya Sehingga kita juga Bisa balik Kalau begitu UC Sama dengan TC Dibagi CD Ketika saya Membeli Sepuluh unit Pulpen Total cost nya Seratus ribu Maka cost per unit nya Adalah berarti Seratus ribu Dibagi Sepuluh Sama dengan Sepuluh Ribu Gitu ya Itu yang dimaksud Dengan total cost Versus Cost per unit Atau Unit cost Oke Nah To make it Short To make it simple Sifat hubungan Antara Cost driver Dengan total cost Itu sebenarnya Dapat kita Analisis Dan dapat kita Observasi Sebagai berikut Yang pertama Ketika Cost driver nya Itu meningkat Maka Total cost nya Juga ikut Meningkat Peningkatannya Harus secara Proporsional Tidak sembarangan Misalkan Kalau beli Satu Sepuluh ribu Kalau beli Dua Lapan belas ribu Kalau beli Tiga Tiga puluh ribu Nah itu namanya Acak Random Tidak proporsional Nah bukan yang Seperti itu Maksud yang proporsional itu Kalau saya beli Satu Sepuluh ribu Kalau saya beli Dua pulpen Dua pulpen Kalau saya beli Lima pulpen Lima puluh ribu Saya beli Sepuluh pulpen Seratus ribu Dan seterusnya Itu namanya Proporsional Oke ngerti ya Ini yang pertama Kita bisa observasi Dengan simpulan Bahwa ketika Cost driver nya Dinaikkan Maka Total cost nya Juga ikut Meningkat Yang pertama Yang kedua Hasil observasi Yang kedua Ketika cost driver nya Itu diturunkan Maka total cost nya Juga ternyata Ikut turun Nah penurunannya pun Itu juga Secara proporsional Itu Fakta Observasi Hasil observasi Yang kedua Bisa seperti ini Yang ketiga Observasi Hasil observasian Bisa jadi Ketika cost driver nya Itu ditingkatkan Maka Total cost nya Itu tetap aja Bahasa jawanya Itu pancetai Gak obah Barblas gitu Gak bergerak Gak berubah Tetap aja Walaupun Cost driver nya Dinaikkan Atau dengan kata lain Total cost nya Konstan Itu hasil observasian Yang ketiga Yang keempat Hasil observasi Yang keempat Ketika cost driver Itu diturunkan Maka kok Ternyata Total cost nya Juga tetap aja Konstan Tidak berubah Yang keempat Jadi Ada Empat Kemungkinan Hasil observasian Ketika Kita Memanipulasi Cost driver Memanipulasi Disini maksudnya Dinaikkan Atau Diturunkan Paham ya Pak Apakah tidak mungkin Ketika cost driver nya Itu dinaikkan Kemudian Total cost nya Menurun Jawabannya adalah Tidak mungkin Tidak mungkin Cost driver nya Dinaikkan kok Total cost nya Malah turun Itu tidak mungkin Misal Tadi contoh Contoh Contohnya Tadi gini ya Ketika saya beli 5 unit Pulpen Maka Saya bayar Total cost nya Adalah 50 ribu Ketika saya beli 10 unit Pulpen Saya bayar Total cost nya 100 ribu Nah kemudian Saya beli 12 unit Pulpen Maka Saya membayar Total cost nya Sebesar 80 ribu Tidak mungkin Itu Tidak mungkin Gitu ya Jadi Tidak mungkin kok Kemudian Cost driver nya Dinaikkan Total cost nya Malah turun Gitu Tidak mungkin Ngerti ya Jadi Kemungkinan nya Hasil observasian nya Hanya 4 ini saja Atau dengan kata lain Kalau disingkat menjadi 2 Ini hasil observasian nya 2 yang pertama ini adalah Hasil observasian yang ini Yang 2 yang pertama ini Ketika cost driver nya Diubah Maka Total cost nya Juga berubah Secara proporsional Itu simpulan kita yang pertama Yang Observasian hasil Ketiga dan keempat ini Simpulannya adalah Ketika cost driver nya Itu diubah Maka total cost nya Tetap konstan Gitu Ya Nah Sekarang Yang hasil Observasian yang Pertama dan yang kedua Yang ketika Cost driver nya itu Diubah Entah dinaikkan Atau diturunkan Dan total cost nya Juga ikut berubah Secara proporsional Nah inilah yang disebut Sebagai Variable Cost Oh pak Berarti contoh yang beli pulpen Tadi itu loh pak Kalau beli Satu Sepuluh ribu Lima 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 puluh ribu Sepuluh Seratus ribu Itu berarti variable cost dong pak Yes Exactly Itu adalah Variable cost Berarti cost of pulpen Yang dibeli tadi Itu bersifat variable Ya Atau Nama biayanya Variable cost Jadi biaya pulpen tadi Dalam konteks contoh saya tadi itu Itu merupakan variable cost Oke Nah kemudian hasil observasian yang ketiga dan keempat ini Yang ketika cost driver nya itu dimanipulasi Entah dinaikkan atau diturunkan Dan ternyata total cost nya kok tetap konstan Maka yang begini ini disebut sebagai fixed cost Ya Disebut sebagai fixed cost Nah pak Contohnya apa pak Kalau yang fixed cost pak Ya gampang Sewa kos-kosan Ya Sewa kos-kosan Misalkan kos-kosannya itu dibayarnya itu di awal untuk masa pakai satu tahun Ya Satu tahun Totalnya misalkan 10 juta satu tahun Nah kos-kosan itu mau ditempatin misalkan cuma 3 bulan kek Atau 11 bulan Atau 5 bulan Atau 6 bulan Atau 12 bulan Tetap aja Biaya sewanya adalah 10 juta Enggak akan berubah Nah itu fixed cost Ya Fixed cost Enggak berubah Oke Nah Ini yang variable cost dan fixed cost Ini pembahasan secara rincinya Secara detailnya Itu bisa dilihat di video materi Di chapter 3 Kalau di bukunya pak Carter Dan itu akan dibahas di akuntansi biaya 2 Atau cost counting 2 Nah ada di kanal youtube saya Sudah saya jelaskan panjang lebar Di topik tentang cost behavior analysis Di part yang kedua Dibahas disitu tentang detail Tentang fixed cost dan variable cost Oke Nah pembahasan hasil observasian Yang kita mengkorelasikan Hubungan antara cost driver dengan total cost ini Ini tidak 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 untuk dalam konteks seterusnya dan selamanya Tidak Tapi ada semacam batasan tertentu Yang mana kemudian hukum Fixed cost dan variable cost ini Itu hanya berlaku di rentang Atau dalam batasan tertentu yang itu saja Kalau sudah keluar dari batasan gimana pak? Ya gak berlaku Ya Tidak berlaku itu kalau sudah keluar dari batasan Contohnya gimana pak? Gampang Seperti yang tadi saya beli pulpen Misalkan tokonya bilang Kalau anda membeli pulpen dari saya Dari 1 unit sampai dengan 100 unit Harga per unitnya tetap sama 10 ribu Tapi kalau anda ngambil beli pulpen dari saya Lebih dari 100 unit Nanti akan saya kasih diskon per unitnya 5% Nah Itu berarti setelah pembelian ke 101 unit dan seterusnya Itu nanti artinya sudah di luar batasan Ketika kita mengatakan bahwa pulpen tadi Beli pulpen tadi merupakan variable cost Kenapa? Karena sudah tidak proporsional Ada diskon Ada diskon berarti kan nanti merusak total costnya Total costnya tidak akan lagi menjadi proporsional Nah sehingga variable cost di konteks contoh pembelian pulpen tadi Itu hanya berada di rentang 0 sampai dengan 100 unit Kenapa? Karena hubungan antara cost driver dengan total costnya Ketika di rentang 1 unit sampai dengan 100 unit Itu masih bersifat variable cost Dengan kaitan hubungan antara cost driver dengan total costnya Perubahannya secara proporsional Lupa emangnya kalau sudah lebih dari 100 unit Gimana pak? Kan tetap berubah pak Iya berubah Tetapi perubahannya secara tidak proporsional Sudah tidak proporsional lagi Jadi itu sudah di luar batasan Atau rentang tertentu Nah batasan atau rentang tertentu itu tadi Disebut sebagai relevant range Atau rentang yang relevant Jadi simpulannya adalah Oh iya pak kalau yang fixed cost Yang biaya sewa kos-kosan tadi bagaimana pak? Apakah itu ada rentangnya? Jawabannya adalah iya Itu juga ada punya relevant range Relevant range-nya berapa pak? Relevant range-nya adalah 0 sampai dengan 12 bulan Kan tadi contoh kita tahunan kan gitu Setahun bayar 10 juta Berarti mau kamu tempatin 1 minggu, 1 hari Sampai dengan misalkan 11 bulan 360 hari gitu ya Atau 359 hari tetap aja Bayarnya fixed, konstan sama Yaitu 10 juta Jadi rentang yang relevant Atau relevant range-nya adalah 0 hari Sampai dengan 365 hari Atau 1 tahun Lewat dari 1 tahun Gimana pak? Ya sudah tidak berlaku Masa lewat dari 1 tahun kok Kemudian tetap bayar sewa kosnya kok 10 juta Ya tidak lah Gitu ya Itu namanya sudah out of range Sudah di luar batas rentang yang relevant Jadi dapat kita simpulkan Bahwa ketika kita mengatakan Suatu biaya itu akan bersifat variable atau fixed Itu harus ada konteks pembicaraannya Harus ada konteks batasannya Nah konteks batasan itulah yang disebut sebagai relevant range Atau rentang yang relevant Jadi hubungan antara cost driver dan total cost ini Itu hanya berlaku dalam suatu rentang yang relevant Atau dalam relevant range tertentu Relevant range itu mengacu yang mana sih pak? Relevant range itu mengacu kepada cost driver-nya Bukan total cost-nya Ini diingat-ingat nih Ini penting Dari tadi kan Yang menjadi cost driver-nya Di contoh saya tadi adalah Jumlah pulpen yang dibeli Jumlah pulpen yang dibeli itu adalah cost driver Kemudian relevant range-nya adalah 0 Atau 1 unit sampai dengan 100 unit Sehingga yang dibicarakan Terkait dengan relevant range adalah cost driver Sama juga yang biaya sewa kosan tadi Pertahun 10 juta Nah kemudian Cost driver-nya yang mana pak? Cost driver-nya adalah jumlah Waktu lamanya Menempati kamar kos-kosan tersebut Mau 1 hari, 2 hari Sampai dengan 365 hari Itu merupakan relevant range Dan jumlah hari penempatan kamar kosan Itulah yang dimaksud dengan cost driver Sehingga dapat kita simpulkan ya Bahwa relevant range itu mengacu kepada cost driver-nya Bukan total cost-nya Sekali lagi saya ulang Relevant range itu adalah atas cost driver Bukan total cost Oke Nah sekarang coba kita lihat Untuk supaya lebih kita bisa mencerna memahami apa itu Fixed cost dan variable cost gitu ya Secara sekilas Kita akan lihat contohnya Contoh detail pembahasan ini ada di Sekali lagi ada di materi saya Di cost behavior analysis Di video materi yang lain Misalkan ada PT ABC Menghasilkan produk berupa meja kayu Untuk membuat meja kayu Itu dibutuhkan kayu sebagai bahan baku utama Tentu saja sudah kita bahas di part yang ketiga Kalau begitu lumber atau balok kayu Itu merupakan direct material Untuk proses pembuatan meja kayu Setiap satu unit meja kayu Membutuhkan kayu atau DM Sebesar 1 juta rupiah Jadi nilai DM Atau nilai balok kayu Yang ada Untuk setiap satu unit meja Kayu adalah 1 juta rupiah Maka logikanya Semakin banyak kayu yang dibeli oleh perusahaan Eh bukan logika sorry Semakin banyak kayu yang dibeli oleh perusahaan Ternyata Semakin banyak pula diskon yang diperoleh oleh PT ABC Oh ini suppliernya ngomong nih ke PT ABC Kalau kamu nanti membeli kayu dari saya semakin banyak Dalam jumlah tertentu Nanti tak kasih diskon Jumlah tertentunya itu berapa pak supplier gitu Nah dijelaskan oleh suppliernya Jika anda membeli di atas 100 juta rupiah kayu Supplier atau saya akan memberikan diskon 5% Itu kata si supplier Itu Oke Nah sekarang Coba kita korelasikan Kaitan antara cost driver dengan total cost Yang mana pak yang mau dikaitkan Tentu saja yang mau dikaitkan Cost drivernya adalah jumlah meja kayu yang dibuat oleh PT ABC Ini adalah tentu cost drivernya Jumlah meja kayu yang dibuat oleh PT ABC Total costnya yang mana pak Total costnya tentunya adalah biaya kayu Atau total direct material cost Total direct material Oke Sehingga saya singkat disini Jumlah meja kayu ini adalah CD Cost driver Biaya kayu atau DM Ini adalah TC Total cost Oke kita lihat hubungannya Nah Tadi kan ada diskon setelah pembelian lebih dari 100 juta Ya Lebih dari 100 juta Jika Perusahaan PT ABC ini Membuat 0 Meja Maka total costnya ya 0 Kalau membuat 10 Maka total DM Yang dikeluarkan Adalah 10 juta rupiah Kalau membuat 50 unit meja DMnya totalnya 50 juta Kalau buat 100 unit meja Maka total direct materialnya adalah 100 juta Nah Kalau membuat 110 unit meja Maka Total DMnya Bukan Ternyata bukan 110 juta Melainkan 104 juta 500 ribu Kalau membuat 150 unit meja Maka total DMnya 142 juta 500 ribu Dan seterusnya Nah ini setelah lewat dari 100 unit meja yang diproduksi oleh PT ABC Maka ini kemudian saya kasih tanda kuning Artinya ini sudah tidak proporsional hubungan antara atau kaitan antara cost driver dengan total costnya Loh Pak Loh Pak Taunya proporsional atau tidak Pak Hubungan antara cost driver dengan total costnya itu dilihat dari mana Pak Jawabannya adalah Dilihat dari cost per unit atau unit cost atau UC nya Perhatikan disini Dari rentang 0 atau 1 unit lah ya Dari rentang 1 unit atau 0 unit Sampai dengan 100 unit meja yang dihasilkan sebagai volume of production Ternyata Cost per unitnya ini konstan Yaitu 1 juta 1 juta ini dari mana Pak Kalau yang ini berarti 10 juta dibagi 10 1 juta Kalau yang ini berarti 90 juta dibagi 90 Sama dengan 1 juta Nah ini menandakan kalau cost per unitnya ini konstan Menandakan bahwasannya itu proporsional Nah ketika lebih dari 100 unit meja yang dihasilkan kan Tidak lagi 1 juta Melainkan berubah turun menjadi 950 ribu ini UC nya Loh Pak UC atau cost per unitnya kok turun Lah iya kan ada diskon tadi Gitu Sehingga cost per unitnya tidak lagi 1 juta Melainkan 950 ribu Oke paham ya Nah jadi kita dapat simpulkan nih Kaitan hubungan antara cost driver dengan total cost Ya ini jumlah meja kayu yang dibuat dengan total direct material cost nya Untuk contoh di PT ABC Ya contoh di PT ABC yang ini Ini bersifat variable Kenapa bersifat variable? Ya lihat ini Ketika cost driver nya dinaikkan Ini kan dinaikkan Maka total cost nya juga ikut meningkat Secara proporsional Sebaliknya ketika cost driver Yaitu jumlah meja kayu yang dihasilkan itu Diturunkan atau menurun Maka perhatikan total cost nya juga ikut menurun Secara proporsional UC nya konstan Nah yang mana pak yang disebut sebagai relevant range Atau RR Atau rentang yang relevan itu Ya RR nya yang ini Mulai dari 0 unit Sampai dengan 100 unit meja kayu Selaku volume of production yang dihasilkan Nerti ya sampai disini ya Oke Nah Ini penjelasan mengenai ilustrasi mengenai biaya variable Atau variable cost Jadi kita simpulkan ya Di contoh PT ABC ini Maka cost driver nya adalah jumlah meja kayu Kemudian total cost nya adalah total biaya atas direct material Kemudian cost per unit nya yang ini Relevant range nya adalah 0 sampai dengan 100 unit Setelah lepas dari 100 unit Itu sudah out of relevant range Out of range Jadi kita tidak akan melihat ini Tidak akan melihat yang saya beri warna kuning-kuning ini Enggak Karena itu nanti jelas sudah berbeda Itu sudah bukan lagi variable cost Untuk konteks pembahasan Kaitan antara jumlah meja kayu yang dibuat Dengan total direct material cost nya Oke Itu sudah out of range Oke Analisis pola perilaku biaya hanya dilakukan pada rentang kuantitas meja kayu yang dibuat Sebanyak 0 sampai 100 unit Mengapa? Karena pada rentang itulah pola biaya variable untuk kasus PT ABC ini terjadi Yaitu cost driver meningkat Eh cost driver diubah Maka total cost nya juga ikut berubah secara proporsional Kalau yang kuning ini Yang saya beri warna kuning ini sudah tidak proporsional Paham ya sampai disini ya Oke Dengan memperhatikan tabel ini Maka kita dapat lihat Dapat kita simpulkan ciri-ciri biaya variable Apa ciri-cirinya? Yaitu Ketika cost driver berubah Total cost nya ikut berubah secara proporsional Ya Ketika cost driver nya berubah Cost per unit nya atau UC nya konstan Berarti kita ngerti ya Cost driver nya berubah Oh kalau variable cost itu Cost per unit nya tetap konstan Oke Jadi saya ulang Yang dimaksud fix atau variable itu adalah Kaitan hubungan antara cost driver dengan total cost Bukan cost driver dengan cost per unit Ya Jangan kemudian Lupa itu kan cost per unit nya Per unit nya Cost nya konstan Berarti ini fix cost Bukan Fix atau variable cost itu dilihat Dalam kaitannya Atau hubungannya Antara cost driver dengan total cost Dan ingat Cost driver meningkat Total cost nya juga meningkat Tapi harus secara proporsional Yang ini tadi Ya Dan ini semua Sifat atau ciri-ciri atau karakteristik ini Berada dalam suatu Rentang relevan tertentu Atau relevan range yang tertentu Gak bisa sembarangan gitu loh Ada batasnya Atau ada range nya Oke Itu Pembahasan kita terkait dengan variable cost Yaitu cost driver berubah Maka total cost nya akan berubah Secara proporsional Dalam suatu Rentang relevan tertentu Nah sekarang Bagaimana Pak Kalau fixed cost Oke Sekarang kita lihat ilustrasi Terkait dengan fixed cost Misalkan contohnya PTXYZ mengolah dan Mendistribusikan produk olahan jagung Nah sekarang PTXYZ Untuk mengangkut jagung Dibutuhkan moda transportasi Berupa truk Kebetulan PTXYZ ini Gak punya truk Maka dia harus menyewa truk Satu truk dapat mengangkut maksimal Sampai 100 karung jagung Dengan biaya angkut sekali jalan 5 juta rupiah Biaya angkut dibayarkannya Per truk Untuk setiap kali angkut jalan Dengan kapasitas maksimal Satu truknya Sebanyak 100 karung jagung Oke Kalau kita simulasikan Berarti kita akan Men simulasikan Kaitan hubungan antara Cost driver Dengan total costnya Maka kita harus teliti dulu Yang manakah Cost drivernya Yang manakah Total costnya Kalau kita lihat di contoh yang ini Tentunya Cost drivernya adalah Kuantitas jagung Karung jagung Yang diangkut Ini adalah cost drivernya Kuantitas jumlah Karung jagung Yang diangkut Oke Kemudian Total costnya yang mana pak Total costnya ya Tentu saja adalah Biaya angkutnya Biaya sewa angkutnya tadi ya Sewa truknya tadi Oke Kita lihat Kalau tidak ada Karung jagung yang diangkut Otomatis ya tidak ada Biaya angkutnya Tidak ada Kalau Misalkan PT EGZ ini Hanya akan mengangkut Sebanyak 10 karung jagung Berapa biaya sewa Untuk mengangkutnya Biaya angkutnya adalah 5 juta Kan sekali jalan Satu truk sekali jalan 5 juta Lupa kan kapasitas maksimal 100 Lo ini kan cuma mau Mengangkut 10 Dan harus jalan Ya sudah Tetap saja Dibayarnya Biaya angkutnya 5 juta Oke Tidak dapat diskon pak Enggak Gitu ya Oke Kalau mau mengangkut 50 karung jagung Berapa pak Biaya angkutnya Ya tetap 5 juta Kalau mau mengangkut 90 karung jagung Berapa biaya angkutnya 5 juta Kalau 100 karung jagung Yang mau diangkut pak Berapa biaya angkutnya Masih 5 juta Perhatikan ya Nah sekarang Kalau Misalkan nih Misalkan sekarang Oh si PT EGZ ini Mau mengangkut Sebanyak 110 Karung jagung Berapakah biaya angkut Yang harus dibayarkan oleh PT EGZ Jawabannya adalah 10 juta Lupa kok 10 juta Lah iya Kalau 110 Kalau 110 karung jagung Yang mau diangkut Berarti dia butuh 2 unit Truck Untuk mengangkutnya Per truck Sekali jalan Diopah biaya angkutnya 5 juta Kalau 2 truck Berarti 10 juta Oke Kalau mau mengangkut 150 karung jagung Berapa ya 10 juta 200 karung jagung Ya 10 juta Tapi Ini saya kuningin Ini tidak kita bahas Ya Tidak kita bahas Karena sudah keluar Dari batasan Observasi kita Oke Kita lihat sekarang Ketika cost drivernya Ini dinaikkan Ternyata Total costnya Konstan 5 juta Gitu Ngerti ya Kemudian Sebaliknya Kalau cost drivernya Itu diturunkan Maka kita lihat Oh Total costnya Juga tetap aja Sama Konstan Tidak berubah Ngerti Nah sekarang kita lihat Cost per unitnya Bagaimana kah Keadaan atau kondisi Dari UC nya Ketika Cost drivernya Dinaikkan Maka Cost per unitnya Ternyata Turun Ketika Cost drivernya Diturunkan Ternyata Cost per unitnya Malah naik Nah berbeda dengan Ilustrasi sebelumnya Tentang Variable cost Dimana cost per unitnya Ini Konstan Untuk Fixed cost Ternyata Cost per unitnya Malah berubah Tapi ingat Bahwasannya Pembahasan Kita Tentang Fixed cost Versus Variable cost Bukan Mengaitkan cost driver Dengan cost per unit Melainkan Yang kita kaitkan Adalah Cost driver Dengan Total cost Nah ini Cost driver Dengan total cost Ini kan konstan Sifat hubungannya Ya Cost drivernya Diubah-ubah Total costnya Konstan Maka disebut Sebagai Sifat hubungan ini Yang kalau dalam Contoh PT EGZ Biaya angkutnya Ini Ini disebut Sebagai Fixed cost Paham ya Sampai disini ya Oke Nah sehingga Dapat kita simpulkan Dari tabel ini Cost drivernya Adalah Kuantitas karung jagung Yang diangkut Total costnya Adalah Total biaya angkut Cost per unit Atau unit costnya Adalah Biaya angkut Per karung jagung Yang tadi Semakin banyak Jumlah karung jagung Yang diangkut Maka Cost per unitnya Atau unit costnya Akan semakin Kecil Relevant range Yang mana pak Relevant range Yang ini 0 atau 1 Karung jagung Sampai Dengan 100 Karung Jagung Itu disebut Sebagai Relevant Range Atau Rentang Yang Relevant Nah RR RR nya Nggak 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 Yang kuning-kuning Ini ya Nggak RR nya Hanya 0 atau 1 unit Karung jagung Sampai dengan 100 unit Karung jagung Nah Analisis pola perilaku Biaya Hanya dilakukan Pada rentang Kuantitas 0 Sampai 100 Karung jagung Kenapa Kenapa Ya karena Karena pada rentang Itulah Pola biaya Tetapnya Akan terbentuk Yang mana Pola biaya Tetap Pak Layang Ini Ketika cost Drivernya Dinaikkan Atau Diturunkan Yang disini Total costnya Konstan Setelah lewat Dari 100 Ini kan Udah Nggak Konstan Lagi Udah Berganti Dari 5 juta Berubah Jadi 10 Juta Paham Ya Sampai disini Ya Oke Nah sehingga dapat kita simpulkan nih Karakteristik dari fixed cost Dapat kita simpulkan Maka karakteristik dari fixed cost adalah Cost drivernya berubah Total costnya konstan Cost drivernya berubah Eh ternyata Cost per unitnya ikut berubah Cost drivernya meningkat Ini Cost drivernya meningkat Berkebalikan Cost per unitnya Malah Turun Gitu Nah ini Sifat hubungan ini Karakteristik ini Ada dan harus berada Dalam suatu Rentang relevan Yang tertentu Relevant range tertentu Oke Itu Karakteristik Fixed cost Jadi dapat kita simpulkan Fixed cost itu adalah Sifat hubungan Antara cost driver Dengan total cost Dimana Cost drivernya berubah Total costnya Tetap konstan Dalam suatu Rentang relevan Yang tertentu Paham Sampai disini ya Oke Nah Kita tidak akan membahas Lebih jauh tentang Karakteristik dan sifat Bagaimana itu Kalau digambarkan dalam grafik itu Fixed cost dan variable cost Itu Kita tidak akan berbicara itu Sekali lagi Pembicaraan mengenai hal itu Itu ada di chapter 3 Atau di pokok bahasan Mengenai Cost behavior analysis Oke Sekarang Sebagai penutup Pembahasan kita Yang sudah kita lakukan itu Yaitu fixed cost dan variable cost itu Fixed cost dan variable cost itu Coba sekarang kita kaitkan Dengan pembahasan kita Yang sebelumnya Di video materi yang sebelumnya Yaitu di part yang ketiga Ketika kita membahas tentang Cost of product Cost of product Atau manufacturing cost Itu kan ada DM, DL, dan FOH Nah sekarang pertanyaannya DM, DL, FOH itu bagaimana Pak Kalau dikaitkan dengan Sifat perilaku biaya Yang fixed Atau yang variable Tadi itu Pak Oke Tadi Yang sudah kita bahas Di sini Di Contoh ilustrasi Mengenai variable cost Itu kan direct material Kita tahu nih Ketika semakin banyak Meja Kayu yang dihasilkan Maka Direct materialnya Semakin meningkat Demikian pula Dengan Opah tukang Semakin banyak Meja yang dibuat Oleh si tukang Maka Semakin banyak pula Opah yang akan Diterima Atau yang dibayarkan Perusahaan Kepada si tukang Terkait dengan Direct labor Maka dari itu Dapat kita simpulkan nih Bahwa Kalau Direct material Dan direct labor Kemudian kita ditanya Direct material Dan direct labor Itu sifatnya apa Pak Fix atau variable Jawabannya adalah Variable Sehingga dapat kita simpulkan Direct material Dan direct labor Ini merupakan Variable Cost Jadi Direct material Dan direct labor Ini bisa juga Saya sebut Sebagai Direct Manufacturing Cost Bisa kan Kalau Coba Tolong dipikirkan Kalau saya sebut Direct Manufacturing Cost Berarti apa itu isinya Ya jelas Direct material Dan direct labor Kan gitu Ngerti ya Paham ya Oke Jadi DM dan DL Direct material Dan direct labor Itu Bersifat Atau merupakan Variable Cost Nah Itu DMDL Bagaimana Pak Sekarang dengan FOH Atau Factory Overhead Nah Factory overhead Itu kan tadi kan Banyak toh Item Macam Ragam Biayanya kan Banyak Untuk membuat Meja kayu Seperti di PT ABC Tadi kan ada Paku Ada Dempol Ada Lestrik Depreciation And so on Banyak Nah bagaimana Pak Dengan 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 FOH To make it short FOH Sebagian Biaya FOH Itu Ada yang Bersifat Fixed Sebagian lagi Ada yang Bersifat Variable Yang bersifat Fixed Contohnya Apa Pak Ya contohnya Sama dengan Yang ada di PT EGZ Tadi Biaya Angkut Nah biaya Angkut ini kan Bersifat Bersifat Fixed Maka Biaya Angkut itu Bagian dari Manufacturing Cost Misalkan Bagian dari Manufacturing Cost Yaitu Berada di Factory Overhead Kalau begitu Biaya Sewa Biaya Angkut Tadi Angkut Yang ini Tadi Ini Bersifat Fixed Gitu Pak Bagaimana Pak Kalau yang contoh FOH Namun yang Bersifat Variable Pak Gampang Contohnya Apa Paku Semakin Banyak Jumlah Meja Yang dibuat Atau Dihasilkan Logikanya Berarti Jumlah Paku Jumlah Biaya Paku Atau Indirect Materialnya Juga akan Semakin Meningkat Itu Variable Gitu ya Belum Lagi Itu ada Namanya Biaya Listrik Biaya Listrik Itu Disebut Sebagai Semi Variable Cost Lupa Kenapa Biaya Listrik Disebut Semi Variable Cost Kenapa Karena Di dalamnya Ada Komponen Fixed Dan Komponen Variable Yang Bergabung Jadi Satu Jadi Semivariable Cost Ini Merupakan Biaya Yang Di dalamnya Terkandung Sifat Fixed Dan Sifat Variable Nah Kenapa Biaya Listrik Itu Disebut Sebagai Semivariable Cost Pak Lah Iya Listrik Biaya Listrik Itu Ada Biaya Berlangganan Yang Disebut Sebagai Abonemen Itu Konstan Atau Fixed Tergantung Tarif Dayanya Kemudian Ada Yang Bersifat Variable Yang Mana Itu Jumlah Pemakaian KWH Jumlah Pemakaian KWH Itu Kan Per KWH Ada Tarifnya Nah Itulah Yang Merupakan UC Gitu Semakin Banyak Daya KWH Yang Dipakai Oleh Perusahaan Semakin Besar Pula Itu Total Biaya Pemakaian KWH Dan Itu Bersifat Variable Abonemen Dan Biaya Pemakaian Pemakaian Daya KWH Tadi Abonemen Fix Kemudian Biaya Pemakaian Daya Atau KWH Itu Variable Itu Bergabung Jadi Satu Namanya Semivariable Cost Sehingga Biaya Listrik Itu Tergolong Sebagai Semivariable Cost Nah Tapi Jadi Dapat kita Simpulkan Bahwa DM Dan DL Itu Variable Cost Nah Kalau FOH Hati-hati Tergantung Biayanya Some Portion Of Factory Overhead Itu Bersifat Variable Some Portion Of Factory Overhead Itu Cost Oke Bagaimana Dengan Marketing Atau Selling Expense Sama Dengan Yang FOH Sebagian Ada Yang Bersifat Fix Sebagian Ada Yang Bersifat Variable Demikian Pula Dengan General And Administrative Expense Sebagian Ada Yang Bersifat Variable Dan Sebagian Ada Yang Bersifat Fixed Oke Paham Sampai Disini Sekali Lagi Ini Hanya Semacam Pengantar Saja Ketika Kita Membahas Fixed Cost Dan Variable Cost Pembahasan Lebih Detil Lebih Rinci Ada Di Chapter 3 Tentang Cost Behavior Analysis Silahkan Cek Dan Lihat Kalau Mau Penjelasan Rinci Atau Detil Tentang Fixed Cost Dan Variable Cost Silahkan Cek Video Materi Di Topik Pembahasan Cost Behavior Analysis Terutama Yang Part Yang Kedua Oke Sampai Disini Sudah Tuntas Pembahasan Kita Tentang Cost Related To Volume Of Production Oke Saya berharap Kita semua dapat Paham Tanpa Menghapal Sekali Lagi Jangan Menghapal Yang Bagus Adalah Kita Pahami Berupaya Mengerti Dan Dengan Demikian Kita Punya Long Lasting Memory Tidak Hanya Sekedar Memory Jangka Pendek Kalau Kita Hafal Jangka Pendek Ngerti Hafal Tapi Kalau Jangka Panjang Ya Wasalam Hilang Nanti Oke Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak